Mengawali informasi pertama pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawangsa resmi memberikan sanksi administratif kepada Bupati Jember Faida. Bupati dinilai telah melakukan kesalahan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD tahun 2020. Dalam konferensi pers di Ruang Banmus Gedung Dewan, Ketua DPRD Jember Itkon Sawki membacakan keputusan Gubernur No. 700-1713-060-2020 tentang penjatuhan sanksi kepada Bupati Jember Faida. Sanksi administratif yang dikenakan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan kepada Bupati Jember Faida yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Penjatuhan sanksi oleh Gubernur yang ditetapkan pada tanggal 2 September 2020 tersebut dilakukan karena Bupati Faida dinilai telah melakukan kesalahan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD tahun 2020. Salinan keputusan ini juga disampaikan kepada Mendagri, Ketua DPRD Jember, BPK Inspektora, dan juga BPKAD Kabupaten Jember. Menetapkan, kesatu, penjatuhan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan kepada Bupati Jember Saudari Dr. Faida Kanam R. Kedua, penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 disebabkan keterlambatan Bupati Jember dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Jember tentang agaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2020. Dengan penjatuhan sanksi kepada Bupati Faida oleh Gubernur tersebut, ITKON mengaku sangat lega karena stigma buruk masyarakat terhadap DPRD Jember akan kembali tercerahkan. Sebab sudah sangat jelas bahwa keterlambatan pembahasan dan penetapan APBD Jember bukanlah kesalahan legislatif, melainkan kesalahan Bupati Jember. Sayangnya saat dikonfirmasi oleh awak media, Bupati Faida belum memberikan respon. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih.